Gila, aduh enak banget gue tuh gak bakal nolak untuk ke Kuala Lumpur lagi Kenapa gue suka banget ke Kuala Lumpur, Malaysia Tapi sambil bandingin daerah sendiri karena gue itu kreget banget Bisa kok Indonesia, kayak gitu juga, cuma kenapa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cak Mujib TV guys Oke guys, kita akan reaksi sebuah video yang direcast oleh teman-teman sekalian 6 alasan kenapa gue senang liburan ke Malaysia Jadi ada beberapa alasan ya Jadi ada 6 disini alasan kenapa dia, mbak ini ataupun akak ini senang liburan ke Malaysia Tampak lama-lama, jom kita tengok videonya guys, let's go Oke, halo semua, gue Novia Dan pada kesempatan kali ini gue mau cerita kalau gue baru aja balik dari Kuala Lumpur, Malaysia Dan di video kali ini gue pengen ngasih tau kenapa gue tuh senang banget ketika gue berlibur ke Malaysia Dan kayak gue ya, at least gue-gue hampir gak pernah bosen kalau ke Malaysia terutama Kuala Lumpur Untuk Malaysia sendiri gue baru pernah ke Pineng, terus Johor untuk yang stay sampai nginep Jadi sebenarnya video ini lebih kepada Kuala Lumpur sih Judulnya agak clickbait aja sih Kalau misalkan gue tulis Kuala Lumpur kayaknya gak semua orang bakal search Kuala Lumpur Oke Yaudah, alasan pertama kenapa gue suka berlibur ke Malaysia adalah Satu, harga tiketnya secara konsisten cukup affordable Rata-rata harga tiket gue untuk ke Malaysia adalah sekitar satu sampai dua juta rupiah pulang pergi Oke Emang keseringan pesawatnya long cost Kayak gue gak pake bagasi tambahan Tapi yaudah, gak masalah Dan tips dari gue kalo misalkan temen-temen bawa koper terus taro di cabin Ya temen-temen harus antri segera Gak boleh nunggu terlalu lama Kalo gak nanti bagasi cabinnya itu akan cepet penuh Ya namanya ada harga ada kualitas lah ya Tapi gue pribadi sih seneng karena itu Bahkan suka lebih murah daripada ke Bali Atau bahkan ke daerah-daerah di Sumatera Atau bahkan harganya tuh gak beda jauh sama misalkan kalo kita ke Jogja Dan bahkan suka lebih mahal ke Kalimantan Emang nyebelin sih kadang-kadang harga tiket domestik kok lebih mahal Padahal mau ngunjungin banyak tempat juga di Indonesia Tapi ya kenyataannya seperti itu Dan gue sebagai pembeli orang biasa ya prefer Bukalalumpur, Malaysia Sayangnya semoga setelah ini ya harga tiket bisa lebih bersaing lah untuk domestik Oke itu alasan pertama Terus alasan kedua adalah menurut gue hotel-hotelnya bagus Dan harganya tuh kalo gue liat ya gue bandingkan dengan di Jakarta Suka lebih murah Misalkan kemarin gue nginep di Hotel Aman Kuala Lumpur Ini Hotel Aman Cuma 400 ribuan 400 ribu guys Ini TV Smart TV BTW Ada lampu baca Ada ini Oke banget Ada setrika anjay Ada kulkas Ini oke Ada laci tapi gak perlu-perlu banget Air putih Oke banget sih Jangan lupa bawa colokan 3 kalo ke Malaysia Mantep sih not bad banget Wow Sumpah Kalo ke Malaysia boleh sih coba hotel aman apalagi kalo pengen di Bukit Bintang Dan menurut gue hotel aman di Kuala Lumpur itu sangat-sangat bagus untuk harga sekitar 450 ribu Per malem Oke banget Gue nginep di Malaysia tuh 3 hari 2 malem Terus disitu tuh TV-nya bisa YouTube Ya semua TV Kawar mandinya oke Kedap suara ada hair dryer Bahkan ada setrika Dan lumayan luas Sedangkan untuk di Jakarta harga 450 ribu itu agak sulit sih untuk nemu yang bener-bener oke Dan ya gak terlalu jauh lah dari tempat wisata atau tempat yang dikunjungi Emang hotel aman nih di Bukit Bintang Jadi agak jauh sedikit dari KLCC Cuma gak masalah sih Karena ini membawa kita ke poin 3 Menurut gue harga Grab Car Ini bukan promosi gue gak tentu gak dibayar sama sekali ini pengalaman gue aja Oke Grab Car-nya tuh kurang lebih sama Atau bahkan lebih murah daripada Jakarta Emang setau gue juga Grab ini Dulu dibuat dari Malaysia Sebelum ada akuisisi Gue bahkan gak tau sekarang Grab itu kepemilikannya siapa Cuma awalnya emang dari Malaysia Dan memang sangat umum digunakan di Malaysia Dan dulu awal-awal sebelum masuk ke Indonesia ya tenernya di Malaysia dulu Jadi udah umum banget lah penggunaan Grab ini Dan karena ketika gue di Kuala Lumpur Kuala Lumpurnya panas banget Jadi gue sangat merasa bahwa keberadaan Grab ini sangat menguntungkan dan menyenangkan Apalagi gue travelnya berdua sama temen gue Jadi ya kalau dihitung-hitung Apalagi kalau misalkan kita bagi berdua tuh lumayan banget Kalau misalkan temen-temen jalannya bertiga atau berempat Lebih bisa neken transport lagi ya kan Dan enaknya karena panas itu digrep kan aman, adem ya Kalau naik transport umum memang enak sih Naik MRT, naik bus Cuma gue pribadi sayangnya tidak terlalu percaya Dengan sistem bus di Kuala Lumpur yang menurut gue suka agak lama Kedatangannya terus MRT yang sayangnya Kadang lumayan jauh dari Dari tempat yang Tempat yang ditinggal Jadi stasiunnya tuh lumayan jauh dari tempat yang kita ingin kunjungi Iya sih, paling-paling enak praktis gitu Grab Tiga hari, dua malam ya Paling nyaman adalah menggunakan Grab Dan itu dibantu dengan Grab yang harganya kurang lebih sama Atau bahkan lebih murah daripada Jakarta Udah gitu, ini menurut gue pribadi Grab disana tuh gak kepoan Gue sejauh ini pake Grab Disana gak pernah ada yang nanya Tinggal dimana? Terus mau kemana? Dari mana? Karena kadang pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh Males dijawab karena kita maunya Langsung nyampe aja cuy Sampai tujuan Sedangkan nih perbandingannya pas gue nyampe Indonesia Langsung naik taksi Sama ya naik online taksi juga Gue gak mau sebut apa merknya Kalau di Indonesia Gue tuh langsung ditanya Abis pulang dari kampung ya mbak? Abis ini mbak mau ke hotel ini Terus kayak Terasa banget kontrasnya Gue sih lebih nyaman gak banyak ngobrol ya Ya banyak tipe-tipe kayak gitu Kalau misalkan di Indonesia akan dikembangkan budaya Tidak banyak ngobrol Pengemudi taksi Baik taksi online maupun taksi biasa Itu akan sangat menyenangkan bagi saya pribadi Sebagai pengguna OJOL di Jakarta ini Dan kadang pengguna taksi juga Jadi semoga itu bisa jadi masukan tersendiri Terus Tiga Eh tiga Eh kan tadi satu Pesawat Dua hotel Tiga buku Ini penting Menurut gue Dan emang sesuai data Dari buku-buku yang gue beli Harga buku Bahasa Inggrisnya Atau bahasa asingnya Terutama bahasa Inggris Murah Iya lah disana kan Dan koleksinya tuh oke-oke banget Gue gak bohong Ketika di Jakarta toko buku semakin kecil Dan kayak gak fokus jualan buku Di Kuala Lumpur tuh Aduh Surga banget Gak bohong Ya gue misalkan ambil deh contoh kinokunia di KLCC Itu gede banget cuy Kinokunianya Dan harga bukunya tuh bisa beda Seratus sampai dua ratus ribu Atau bahkan lebih Dari yang ada di Jakarta Gue gak tau kenapa Entah pajaknya lah Atau bagaimana Gue gak tau for sure Tapi gue sebagai pembeli biasa Merasakan perbedaannya Jadi kadang tuh Bukan kadang Gue ketika ke Kuala Lumpur Hampir selalu Beli buku asing Biarpun itu cuma satu Karena harganya lebih murah deh Pada Jakarta Gak bohong gue Dan lebih lengkap Yang klasik ada Yang baru lengkap Gila Aduh enak banget Gue tuh Gak Gak bakal Apa ya Gak bakal nolak untuk Ke Kuala Lumpur lagi Hanya untuk Beli buku Karena gue Liat nih walaupun berantakan Gue lumayan Suka Membeli dan membaca buku Untuk gue sendiri Jadi Sekali lagi nih Jadi agak kritik ya Untuk negara sendiri Tapi Ya Gue Juga pengen Negara ini lebih baik Tapi ya Sayangnya Ada tempat lain Yang menawarkan Opportunity Kesempatan Untuk beli buku Dengan lebih murah Dan kenapa Tidak Oke Selanjutnya adalah Ini sangat personal sih Empat Menurut gue Makanan itu enak-enak Dan gue disana Hampir selalu Bukan hampir selalu Ya hampir selalu Pesen makan-makanan Malaysia Melayu Melayu yang khas sana Karena Melayu ada yang Melayu Sumatera Ada yang Melayu Riau Melayu Bangka Melayu Malaysia Melayu Yang di Kalimantan Melayu yang di Borneo Itu kan beda-beda ya Kayak Sangat kaya lah Soal kuliner ini Bahkan Kalau kita cuman ngomongin Khas Melayunya Dan gue selalu Menikmati Setiap Porsi Yang ada Apa aja tuh Di Piring gue Dari laksa Dari mie wonton Terus Nasi Nasi Telur asin Ya emang Kadang mix Sama khas Chinese food Ala Malaysia juga ya Tapi intinya gue sangat Menikmati Dan Entah kenapa Kalau gue liat Tempat makan Malaysia ini Sangat umum Bahkan Di Di mall Maupun Di Bandara Gue Pribadi sih Kayak Lumayan takjub ya Karena Kalau gue di Indonesia Itu jujur Gue ngeliat Kebanyakan makan-makanan Jepang sih Yang mana gue juga Lumayan suka Bahkan kayak Restoran favorit gue Mindori yang ada Di daerah Menteng Ya juga Makanan Jepang Cuy Itu tuh gue kayak Mikir apakah Makanan Indonesia Itu tidak Bisa Dijual semasif ini Gitu Sepopuler ini Karena yang gue tau Kayak misalkan Rembulan Atau Seribu Rasa Ya enak juga sih Cuma menurut gue Harganya lumayan mahal Cuy Sedangkan kalau Yang Makanan Melayu Atau gue bilang Makanan Malaysia aja deh Makanan-makanan Malaysia ini Menurut gue Harganya juga Masih worth it aja Baik yang di mal Airport Mungkin di pinggir jalan Jadi kayak gue tuh Seneng Makannya Tapi di sisi satu Gue jadi mikir Kenapa ya Di negara kita Kok gak Umum ya Di mal-mal Yang paling mie ayam Tapi mie ayamnya juga Biasa Lebih enak Gerobak Sedangkan ini menurut gue Kalau di Malaysia kayak sama aja Di mal enak Di luar enak Di airport juga enak Gue gak ngerti Maaf banget nih Ini ngomongin soal Kenapa Gue suka banget Ke Kuala Lumpur Malaysia Tapi sambil bandingin Daerah sendiri Karena gue itu Greget banget Oke Bisa kok Indonesia Kayak gitu juga Cuma why Kenapa enggak Oke lanjut Terus Ini alasan yang Sangat personal Yang mungkin Enggak semuanya bisa Relate ya Jadi Malaysia Kuala Lumpur Gue gak tau Di bagian-bagian Malaysia lain Ada apa enggak Kuala Lumpur Ada Donki Donki ini emang Toko Jepangan ya Gue pernah Liat Donki itu Di Osaka Gue gak tau Donki itu ada Di Tokyo Tapi kayaknya Ada juga ya Kayak Emang toko umum Dari Jepang gitu Terus Ngejual produk-produk Jepang Makanan Jepang Kue Jepang Snack Jepang Dan sebagain macemnya Ini emang bukan Spesifikly Hal spesifik Tentang Malaysia dan budayanya sendiri Tapi gue pribadi ya juga Gak bohong Juga cukup menikmati Budaya Jepang sih Dan gue sangat suka Jajin di Donki Jadi Kadang seharian ke Donki aja Juga asik Kayak misalkan Atau bahkan kayak Kita udah jalan-jalan Capek Terus malam ke Donki doang Donki itu tutup jam 2 Malam ya Jadi bisa sampe Agak dimihari Juga tetep asik Dan rame Kenapa ya Donki gak masuk ke Indonesia Gue heran banget Padahal menurut gue tuh Bakal laku Abis di Indonesia Mungkin soon ya Tapi Gue gak tau Kenapa Tapi itu Menjadi alasan Spesial Buat gue Untuk Mengunjungi Kuala Lumpur Atau Malaysia Dan kenapa Gue suka banget Pergi ke Kuala Lumpur Kayak misalkan Gue ditawarin lagi Beberapa bulan ke Kuala Lumpur Gue sih ayo-ayo aja Terus selanjutnya Ini alasan terakhir Kuala Lumpur tuh Deket banget Sama Genting Highlands Dan entah kenapa Gue pribadi sih Gak pernah bosen ya Sama Genting Highlands Kayak Suacanya adem Terus Ya emang sih Jatuhnya kadang Kayak wisata Bukan kadang Emang jatuhnya Sering kali Wisata belanja Karena emang ada Factory outletnya Disitu Tapi Gak usah beli pun Juga menurut gue Tetap asik sih Karena adem Bersih, rapi Dan ada kereta gantung Dengan pemandangan Yang oke banget Jadi menurut gue Sangat worth it Selalu untuk mengunjungi Genting Highlands Kayak kita spare Waktu satu hari Untuk mengunjungi Genting Island Ketika kita Di Kuala Lumpur Malaysia Dan menurut gue pun Harga busnya Juga gak Mal-mal banget Range nya tuh 10-20 Yang gue cek 10-20 RM RM tuh sekitar Ya 30 ribu 35 ribu Sampai 70 ribu Yang mana Ya oke Oke banget lah Orang kita tinggal duduk Terus Ya itu Belom Cuma Tiket pergi sih Belom pulang ya Jadi itu adalah Beberapa alasan Kenapa gue Selalu suka Pergi ke Kuala Lumpur Malaysia Gue tuh seneng juga Singapur Cuma Singapur tuh Kayak Singapur juga Alasannya mirip-mirip Kenapa gue suka Kayak Malaysia Cuma Yang minus Adalah Singapur mahal Ya itu pasti jawabannya Sejuta Cuy Permalem Walaupun emang Ibis budgetnya juga Bagus sih Cuma Susah Di kamar murah Sedangkan Malaysia So far Ya kurang lebih kayak Jakarta lah Bahkan Sering lebih murah Gitu deh Oke thank you Yang udah nonton Sampai titik ini Kalau misalkan Temen-temen punya pendapat Serupa Atau komentar apapun Boleh banget langsung Share di kolom komentar Dan gue Really appreciate Temen-temen yang nonton Sampai titik ini Sampai jumpa Di episode Atau video Selanjutnya Dadah Oke guys Sudah selesai videonya Dan dia itu suka banget Di Malaysia Ataupun tinggal disana Guys ya Dan Inilah alasan Kenapa orang Jakarta Lebih suka Gitu kan Tinggal disana Ataupun berlibur Di Malaysia Seperti itu Guys ya Ada 6 alasan So Itu sangat-sangat Menarik sekali Terutama dari segi makanan Juga islah transportasi Hotel murah Dan juga islahnya Tempat-tempat disana Gitu kan Wah Itu membuat kita tuh Semakin pengen kesana Gitu guys ya kan Ya kan Oke Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa Like share Comment Subscribe Oh iya Jangan lupa Comment juga Gimana nih Pengalaman teman-teman Sekalian Ketika ke Kuala Lumpur Seperti itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Buah barakas Sub indo by broth3rmax